Halo teman-teman, sekarang aku dan istriku mau ngebolang di alam bebas kami mau cari sayur paku teman-teman Untuk kami masak dan kami makan Disini kebetulan kami lewat ada anak-anak yang lagi mandi teman-teman di sungai Wow, mereka lagi asik mandi teman-teman Disini ada pohon durian tapi tidak ada buahnya Dan disini ada kolam tapi tidak ada ikannya teman-teman Disini kebetulan saya lihat spot di pinggiran aliran sungai Ikannya banyak banget teman-teman tapi aku tidak bawa pancing Nah disini istriku disini tempat kami cari sayur paku ini banyak banget teman-teman disini Dan ini adalah sungai yang ada di desa kami Nah disini kebetulan teman-teman saya menemukan tempat jalan air yang ada genangan air Saya mencari ikan dan ternyata disini saya mencoba mencari tapi tidak ada ikannya teman-teman Disini juga saya menemukan ada bekas orang lagi cari ulat sagu teman-teman Ini yang sudah busuk ya pohonnya Ini kebetulan juga saya menemukan ada sarang semut di pohon mangga yang kecil Ini sarangnya besar banget teman-teman Nah sekarang kami sudah sampai di tempat markas sayur paku Kalian lihat banyak sekali disini teman-teman Disini ini kayaknya sudah cukup istriku juga sudah kesusahan untuk pegangnya Nah sekarang kami lanjut perjalanan kami teman-teman jangan lupa ikuti terus kami Kebetulan disini saya ketemu dengan ayah saya dia lagi pancing di sungai teman-teman Ini ikan yang dia dapat Kebetulan kami ketemu disini Lalu ayah saya bilang dia mau lanjut mancing lagi Dan kami juga disini masih melanjutkan perjalanan kami cari sayur paku teman-teman Disini ada pohon langsat tapi pohonnya tinggi banget Aku tidak berani untuk memanjatnya teman-teman Nah ini adalah pohon durian yang di kebun kami yang biasa kami makan buahnya Ini pohon yang paling besarnya teman-teman Nah tapi kasihan di bagian ujungnya itu sudah kiring sudah tidak ada daun dan buahnya lagi Tinggal di bagian bawahnya teman-teman Ini sudah ada pohonnya sebelum kami ada teman-teman Nah ini pondok yang ada di tempat kebun durian kami teman-teman Saya dan istri saya kebetulan sampai disini kami istirahat sijenak disini teman-teman Nah disini kami duduk sebentar sambil berbincang-bincang Dan sekarang kami melanjutkan perjalanan kami teman-teman Langkah terakhir kami mau cari bunga pepaya Nah dan ini bunga pepaya yang ada di kebun durian kami Ini punya saudara kami teman-teman Ada jagung disini ada rica ada pepaya Ini istriku lagi memetik daun bunga pepaya Disini aku dengar lagi berisik teman-teman Kadangnya ada anak-anak lagi mandi Nah dan benar kan disini ada anak-anak yang lagi mandi teman-teman Wah mereka banyak sekali dan mereka sangat menikmati air sungai yang ada di desa kami Mereka kelihatannya senang sekali mandi teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video kita ya Jangan lupa komen like share Dan kita ketemu di video-video petualangan berikutnya